Terima kasih telah menonton Kemudian itu disebut terjadi di kota Ambon, Maluku Pada Rabu, tanggal 24 November, sore hari Dalam video berdurasi 26 detik itu Terlihat dua orang anggota Polri berpakaian satlantas Beradu jotos dengan anggota TNI Dua polantas itu sempat tersungkur usai dihantam anggota TNI Kemudian seorang anggota TNI lainnya yang sedang melintas Langsung berhenti dan mendatangi rekannya yang sedang berkelahi Namun, anggota TNI yang awalnya adu jotos tetap melanjutkan aksinya Dengan menghantam dua polantas Sementara dua polantas itu juga memberikan perlawanan Berupa pukulan dengan tangan kosong Kabit Humas Polda Maluku Kombes Muhru Mohoirat Membenarkan adanya insiden perkelahian yang melibatkan dua polantas Dan satu tentara itu Betul itu anggota kami yang sedang bertugas di lapangan Kata Rum, Rabu, tanggal 24 November, malam Dia menyebut insiden adu jotos seorang tentara Dan dua polisi itu terjadi sore tadi Persisnya sore tadi kejadiannya Kata Rum soal video viral satu tentara VS duo polisi itu Kabit Humas Polda Maluku Kombes Muhru Mohoirat Memastikan kasus perkelahian antara dua polantas Dan satu anggota TNI di Ambon sudah berakhir damai Perkara adu jotos yang melibatkan satu anggota TNI dan dua polantas itu Juga tidak berlanjut sampai ke proses pidana Hal itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak Dan pimpinannya dari TNI maupun Polri Perwira menengah Polri itu menyebut sanksi hukuman Untuk dua oknum polantas dan tentara itu Tergantung dari masing-masing institusi Yang membawahi pihak yang berkelahi Untuk anggota Polri ditangani bidang Propampolda Papua Dan anggota TNI ditangani POMDAM Patimura Kombes Rum memastikan tidak ada pihak yang terluka dalam kejadian itu Selain itu, antara polantas dan anggota TNI Yang terlibat perselisihan juga telah berdamai